Intinya untuk memberikan bantahan dan menguatkan gugatan rekonvensi kita. Yang mana gugatan rekonvensi kita meminta agar kita diberikan hak pemeliharaan atau asuk untuk ketiga-tiga anak. Jadi disini kita juga buktikan bahwa di dalam gugatan pertama awal itu tidak ada permintaan dari pihak penggugat untuk hak perwalian atau pengasuhan terhadap anak. Itu juga kita buktikan tadi, kemudian juga tadi kita buktikan juga bahwa ada beberapa bukti kita yang mengatakan bahwa penggugat itu juga bekerja. Dan mendapatkan hasil dari usahanya dan itu juga ya menguatkan agar tiranya nanti kalaupun diputis, kalaupun diputis nanti bisa-bisa dari majelis satin. Ini kepada anak-anak diberikan hak bersama, tapi dengan adanya ini adalah gugatan daripada penggugat, gugatan cerai. Gugatan cerai itu yang bersangkutan dan wanita harus siap-siap saya katakan. Dan di samping itu kita buktikan bahwa yang kesangkutan atau penggugat juga bekerja dan bisa mampu memberikan hadanah nantinya kalau diputis majelis. Itu inti yang kita apakan. Karena ini gugatan cerai itu sesuai dengan pasal 36 yang dimana disitu menyatakan bahwa hak pembelian bersama, begitu juga hadanah bersama. Jadi kami tetap sesuai dengan gugatan kami untuk memohon kepada majelis supaya putusan majelis nanti sesuai dengan pasal 36. Jadi hak asuk bersama, hak pembelian bersama, itu yang kita minta tadi. Dan selanjutnya nanti kami sidang tanggal 20 Juni, Januari, itu nanti kita saksi-saksi untuk membuat bukti-bukti tertulis. Tahun 20 Januari, itu kita kancungkan saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti tertulis yang kancungkan hari ini. Ini masih kita, ya kita belum bisa katakan. Tapi intinya saksi-saksi itu nanti menguatkan daripada bukti-bukti kita ataupun membantah daripada bukti-bukti mereka. Dan majelis juga tadi sudah memberikan waktu kepada kita, karena saksi-saksi juga masih berada di luar kota. Jadi tanggal 20 diputuskan untuk saksi-saksi dari Tergugat atau Jonathan Prisim. Dua minggu sehari ini, dua minggu nanti. Bernah nggak sih salah satu saksinya adalah omnya sendiri, Benny Contoh, Bang? Karena kan dia yang tahu banget katanya rumah tangga. Ya bisa, tidak bisa, iya. Kenal begitu, Bang? Karena kita kan masih mencari, mencari siapa saksi yang bisa untuk membackup daripada gugatan rekonvensi kita ini. Kita bisa, saya katakan bisa, iya bisa, tidak. Belum kita pastikan. Dan dia juga belum tentu mau. Kenapa, Bang? Karena kan dia yang tahu banget, Bang. Itu mungkin masalah dalam percayaan, mungkin dia, masalah pidana mungkin dia, tapi percayaan mungkin juga, gitu loh. Makanya bisa iya, bisa enggak, kan, gitu. Bang, lucu poin bukti terponusi itu semua aja sih. Itu tadi? Membantah dan menguatkan gugatan rekonvensi kita. Membantah bukti. Sebagian, sebagian lagi menguatkan. Gugatan rekonvensi kita. Itu intinya. Apa yang dibantah mungkin, Bang, dari pihak si denanya sendiri? Ya, seperti itu tadi kan. Di dalam gugatan, contoh. Gugatan awal itu intinya A. Kemudian, di dalam amarkutusan berubah menjadi B. Itu kita bantah. Karena di dalam hukum acara, apa yang sudah dibuat dalam gugatan pertama, sampai acara-acara selanjutnya sebelum jawaban, itu tidak bisa dirubah. Jadi kita minta kepada majelis akuin, supaya gugatan awal itulah yang tetap dipertimbangkan. Dan menolak apa-apa yang diubah itu tadi. Itu intinya. Yang menguatkan Ijong bisa dapat hak asu bersama. Itu nanti apa sih, Bang, sebetulnya? Saya rasa, kalau sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi, di dalam gugatan awal. Gugatan awal, penggugat itu kan tidak minta hak asu. Kita gugat rekonvensi, kita yang minta. Karena tidak diminta di dalam gugatan awal, atau di dalam amarkutusan, permohonan amarkutusan. Akhirnya kita yang minta. Jadi, sesuai dengan hukum acara, siapa yang menggugat harus meminta di dalam amarkutusan. Tapi di penggugat, itu dia hanya meminta perwalian. Akhirnya kita yang melakukan gugatan. Balik, atau rekonvensi. Itu yang kemungkinan-kemungkinan bisa jadi. Dan di samping itu juga, ya mungkin. Pertimbangan-pertimbangan hakim nanti. Dari apa yang sudah kita ajikan bukti-bukti tadi. Dari yang ketujuh itu. Apakah secara finansial Ijong lebih bisa? Bisa. Bisa. Mungkin teman-teman bisa ngejawab. Bisa. Itu makanya kecerahkan saja ke majelis hakim. Untuk mempertimbangkannya. Karena apapun namanya, ya istilahnya. Anak-anak yang belum dewasa itu masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan. Sampai dia dewasa. Seperti apa yang dikatakan Jonathan Berisi. Sampai tua, dia juga akan tetap berusaha mem-backup anak-anak. Tapi bukannya? Seperti penguat dan terguat ini sama-sama mengajukan Pak lainnya. Tapi nanti keputusannya keputusan yang terkena-kebutuhan yang benar-benar menjalis. Semua itu keputusan yang terkena-kebutuhan yang benar-benar menjalis. Bukannya lebih baiknya di bawah naungan ibunya. Karena kebetulan kan memang anak ini dekas banget. Secara undang-undang. Memang secara undang-undang begitu. Tapi kembali undang-undang itu harus, ini kan diajukan gugatan cerai. Harus diminta, diminta di dalam gugatan cerai. Di dalam amar putusannya. Permohonan amar putusan maksud saya. Karena tidak adanya diminta di dalam permohonan gugatan. Atau dalam permohonan amar putusannya. Makanya kita yang meminta. Itu intinya sekali. Bukannya, ya memang undang-undang. Tapi semuanya kita serahkan. Kepada majelis satin yang menangani perkara ini. Tidang ini berlarut-larut. Oh bukan. Bukan. Tidang ini memang sesuai dengan prosedur. Ini prosedur. Jadi gugatan, reproduk dijawaban. Sampai saksi-saksi bukti-bukti. Sampai kesimpulan keputusan. Ini prosedur. Bukan diperlama. Enggak, enggak. Untuk pindah-pindah hari ini tidak hadir? Hadir. Hadir tuasannya. Bisa dibilang, sidang hari ini belum ada titik terang itu? Sampai sekarang belum. Belum. Untuk titik terang. Itu nanti titik terangnya ya? Putusan. Putusan lah.